Hai, jumpa lagi di Funners Kali ini kita akan belajar bagaimana recapping needle yang aman Tonton videonya sampai selesai ya Recapping needle adalah tindakan menutup jarum suntik bekas pakai pada tutupnya sebelum dibuang ke sharp container Salah satu penyebab tersering dari terjadinya needle stick injury yaitu recapping needle yang kurang aman Dimana insiden ini beresiko menularkan infeksi yang ditransmisikan melalui darah atau cairan tubuh Seperti HIV, Hepatitis B, atau Hepatitis C Untuk itu, tenaga kesehatan sebaiknya tidak melakukan recapping needle Jarum suntik bekas pakai bisa langsung dibuang ke sharp container tanpa ditutup terlebih dahulu Jika tenaga kesehatan perlu melakukan recapping needle, jangan melakukannya dengan menggunakan dua tangan Karena bisa meningkatkan resiko terjadinya needle stick injury Sebaiknya tenaga kesehatan menggunakan satu tangan saja atau biasa disebut dengan one hand scoop teknik Misalnya ketika tenaga kesehatan dalam situasi selesai mengambil sampel darah vena klien Atau sedang menyiapkan injeksi obat dari vial sehingga perlu mengganti jarum Maka tempatkan dulu penutup jarum di tempat dengan permukaan yang datar Sehingga lebih memudahkan tenaga kesehatan ketika melakukan recapping needle Selanjutnya pegang barrel spuit habis pakai dengan satu tangan yang dominan Tempatkan ujung jarum ke dalam tutup jarum Lalu masukkan ke dalam sampai jarum tidak terlihat Kemudian angkat spuit seperti ini dan kencangkan penutup jarum Dengan cara menekannya menggunakan tangan non-dominan Nah cukup mudah kan? Sekarang kalian bisa mencobanya sendiri Demikian video kita kali ini Terima kasih telah menyaksikannya Terima kasih telah menonton!